Hai hai hai, kembali lagi di channel Sinar Informasi Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta loncengnya ya teman-teman Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel yang satu ini Terancam royalti 1 miliar rupiah, Triswaka dan Zanidin Zidane akhirnya meminta maaf ke Andika Kangenbek Cover viral Triswaka dan Zanidin Zidane terancam membayar royalti sebesar 1 miliar rupiah Hal itu merupakan imbas dari kelakuan keduanya memparodikan gaya bernyanyi Andika Kangenbek Bukan hanya disomasi pengacara Andika Kangenbek dan diminta untuk membayar royalti sebesar 1 miliar rupiah Oleh forum komunikasi artis Minang Indonesia atau Forkami Dua cover viral ini juga diminta untuk membayarkan royalti oleh Erwin Agam Selaku pencipta lagu emas hantaran Serta Benjok yang nget-membilung lantaran mereka sempat membawakan lagu-lagu tersebut Kari Pajal Terima untuk men속 ke Jioh Inilk Kerana men Governor Então Terima kasih telah menonton Menurut Erwin Agam, pihaknya sempat mengirimkan Triswaka dan Zanidin Zidan Pesan terkait lagu Emas Hantaran yang mereka bawakan Bukannya ditanggapi baik, keduanya justru memilih untuk mematikan monetisasi Satu lagi, kalian enggak bayar pemakaian lagu saya yang mencapai jutaan viewers Tulis Erwin Agam di laman Facebooknya Dihubungi manajer saya untuk kerjasama malah kalian matikan monetis konten tersebut Kalian tak beretika, tegasnya lagi Hal yang sama juga dirasakan oleh grup band Ngatmong Bilung Mereka mengaku bahwa di tahun 2020 silam Basis grup band mereka juga sempat menegur Triswaka terkait izin cover lagu Namun diabaikan olehnya 2020 pernah berurusan dengan basis kami karena cover lagu tak pernah izin Tidak kaget kalau sekarang masalah seperti ini mencuat Sudah ah bosen Ungkapnya Kini, kedua cover viral ini harus menghadapi ancaman pembayaran royalti atas lagu-lagu yang sempat mereka cover Bahkan mereka juga dituntut untuk meminta maaf kepada Andika Kangenbe Triswaka diketahui menjadi orang pertama yang meminta maaf kepada Andika atas kekacauan yang dibuatnya beberapa hari ini Sementara itu, Zidane justru tetap pada pendiriannya Tak mau mengakui jika dirinya salah Dan justru menyebut netizen sengaja menggoreng isu tersebut Akan tetapi, Zidane akhirnya meminta maaf tak lama setelah munculnya somasi dari 4 kami Berikut dengan royalti yang harus mereka bayarkan sebesar 1 miliar rupiah Saya mohon maaf dari lubuk hati saya dari dalam Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidane Ungkap Zidane dalam video klarifikasinya Dari lubuk hati saya yang paling dalam Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidane Sampai jumpa di video selanjutnya